Aku punya tugas yang sangat sederhana untuk kalian, yaitu memasak telur dadar. Hmm, apa ada yang lebih sulit? Oh, itu mudah. Ini akan jadi mahakari aku. Oh, nenek, berhenti tidur. Tentangan sudah dimulai. Kamu harus masak sekarang juga. Oh, telur dadar. Oke, makasih cucu. Nah, saatnya untuk mulai. Eh, Mary, aku buta mentega. Oh, tentu saja. Apa jadinya telur tanpa minyak? Hah, kenapa ini tidak mengalir? Botolnya konyol banget. Tuh, tidak ada yang nambahnya terlalu banyak minyak. Tehat, sekarang kita harus mengambil telurnya. Yang perlu dipecah di penggorengan. Semuanya sangat mudah. Ya, aku setuju. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Ya. Ya. Ups, sepertinya aku berlebihan. Dan agak berantakan. Itu hampir berhasil. Sudah seceroboh. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Memasak ada dalam darahku. Telur dadar terlalu mudah untukku. Biarkan aku melakukan sesuatu yang lebih enak dan lebih lucu. Pertama, kamu perlu memisahkan kuning telur dan protein. Lalu, Kocok protein dengan baik. Sampai dia berbusa pakai mixer seperti ini. Nah, sekarang kita dapat busa yang sangat banyak. Untuk apa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Nah, ternyata itu bagus. Nah, sekarang aku harus mengocok kuning telur dengan baik dan menuangkannya ke dalam wajan. Lihat dan pelajari. Oh, itu sangat aneh dan buang-buang waktu. Untuk apa melakukan itu? Karena seperti itu akan jadi telur yang sangat indah dan sedari bagus. Lihatlah betapa indahnya hidanganku. Tuh, itu memang hebat. Ya, sangat bagus. Tapi, garam dan merica biasa sudah cukup untuk membuat telur dadarku terasa lebih enak. Tet, ada apa denganmu? Oh, panas. Dia mendesis begitu banyak. Apa yang terjadi? Oh, tolong. Telur ini ingin membunuhku. Mungkin sudah waktunya kamu mematikan kompornya. Kamu semua terbakar. Oh, tidak. Ah, begitulah seharusnya. Selain itu, aku bisa dengan mudah membunuhi telur dadarku yang sudah lezat dengan beberapa tetes krim kocok. Ini dia. Sedikit lagi. Nah, sekarang sudah siap. Nah, punyaku juga sudah matang. Wow, Mary. Kamu bikin sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat menarik untuk menyentuhnya. Lepas tangan. Sebenarnya, ini adalah mahakarya. Kayaknya, sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ini telur hitam dengan krim putih di atasnya? Aku tidak bisa memotongnya dengan benar. Oh, tapi telur ini dari tengah terlihat sangat enak dan menggugah selera. Saatnya untuk mencoba. Oh, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin tahu hidangan apa yang ketiga ini. Kelihatannya sangat aneh. Baiklah. Aku berani mencobanya. Rasanya juga aneh. Aku tetap lebih suka telur dadar paling biasa. Tapi sangat enak. Nenek, kamu menang. Aku mencintaimu. Oh, nenek menang. Nenek mengalahkan sekalian semua. Di babak ini, kalian harus menyenangkanku dengan burger yang lezat. Hah, itu mudah lagi. Aku tidak mengerti. Aku suka burger. Aku ingin memakannya sendiri. Saatnya untuk mulai masak. Sudah waktunya kita mempersiapkan kemenangan. Oh, itu tomatku. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja. Karena aku ingin membuat burger paling enak untuk cucuku yang paling aku cintai. Oh, daging ini kurang bagus. Apa kamu tahu itu sangat berbahaya? Ya, tidak lebih buruk dari ini. Yang terpenting, masak dengan cinta. Jadi burger sehatku tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Nah, ini hampir siap. Lihat rotinya. Kita masukkan tomatnya. Lalu mentimun. Dan juga sayuran dan roti lagi. Nah, inilah yang aku maksud dengan makan sehat. Bukan seperti masakanmu. Bahkan kambing di padang rumput belum siap untuk makan begitu banyak rumput. Apakah kamu akan melakukan itu pada cucumu? Apa itu bergeritan Pak Petty? Ini adalah yang paling penting. Tapi jangan lupa keju dan sausnya juga. Tuh, cantiknya. Aku sudah mengeluarkan air liur. Bawang yang konyol. Siapa yang punya ide bahwa itu harus ditambahkan ke burger? Ya, baiklah itu dia. Aku tidak akan memasak apapun. Jangan marah. Lebih baik memakan coklatmu. Oh, coklat? Benar. Itu ide yang bagus. Kenapa aku harus masak burger biasa jika aku bisa membuatnya manis dan dari coklat? Oh, ini pasti akan sangat keren. Oh, lihat. Sudah terlihat indah. Sekarang kita masukkan lebih banyak coklat ke dalamnya. Kita tambahkan semuanya satu per satu. Seperti ini. Aku yakin kita akan sangat menyukainya. Dan jangan lupa tambahkan saus coklatnya. Aku yakin ini adalah burger terbaik yang pernah kamu lihat. Sirup coklat ini membuat burger terlihat lebih lezat. Oh, lihat semua ini. Oh, keren. Aku senang banget. Aku belum pernah melihat burger seperti ini. Aku yakin ini akan sangat enak. Oh, ya benar. Aku senang banget. Mari kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Tunggu. Di mana potongan dagingnya? Apa aku seekor kambing dari padang rumput? Rasanya... Hmm, biasa aja. Burger ini tidak membuatku senang. Oh, ada pesaing ketiga yang tersisa. Burger ini terlihat lebih keren. Hmm, enak. Hal terbaik untuk makan siang yang lezat. Tapi, burger mana yang harus aku pilih? Manis atau gurih? Ya, aku tahu. Manis adalah yang paling aku suka. Itu lebih enak. Yes, aku menang. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake. Aku sudah lama tidak mau makannya. Aku akan tunjukkan padamu. Oh, itu untukmu. Tapi aku tidak tahu cara memasaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo mulai. Satu-satunya kesempatanku adalah mengintip bagaimana yang lain memasaknya. Hmm, rupanya aku harus mulai dengan susu. Dan sekarang saatnya untuk telur. Aku hanya perlu menambahkan tepung dan kocok semuanya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti aku lupa. Ayolah sayang, aku seorang nenek. Aku tidak melupakan apapun. Dan aku tidak butuh gemuruh listrik seperti itu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus membatasinya. Ya, baiklah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata ada kekacauan yang tidak menyenangkan di sini. Ted, lihat dan pelajari. Pancake nenek adalah yang terbaik. Oh, tinggal diputar sedikit. Cantiknya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh, itu sempurna. Mary, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pancake-nya terlihat keren juga. Jika mereka cerah, maka mereka akan meninggalkan kesan yang lebih menyenangkan. Aku akan mengecewakan kalian. Nenek, kamu sudah kalah. Pancakeku akan jadi yang paling tidak biasa. Dan kalian semua akan kalah dariku. Oh, aku memang jenius. Aku tidak hanya membuatnya luar biasa, tapi juga membuat look design yang sangat lucu di sana. Aku yakin kita akan sangat menyukainya. Nah, sedikit lagi. Tambahan warna biru ini akan melengkapi pancakeku yang lezat. Oh, apa yang aku lakukan? Aku tidak siap. Mungkin... Jika aku membang bubur ini ke dalam wajan, maka semuanya akan berubah jadi lebih baik. Kate, lihat betapa cantiknya ini. Lebih baik coba pancakeku. Mereka terasa lebih enak. Oh, apa ini? Oh, ini pancakeku. Oh, ya. Mereka gosong. Oh, ya. Bau banget. Aku sudah selesai juga. Hmm, semua pancake-nya tampak hebat. Tapi pertama, aku ingin mencoba keindahan ini. Sepertinya gadis ini sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihat wajahku di atas pancake. Oh, dan ini rasanya luar biasa. Keren abis. Oh, apa ini benda terbakar yang tidak terlihat mengubah selera? Oh, aku bahkan tidak akan mencobanya. Aku tidak berani. Nah, sekarang tinggal mencoba yang terakhir. Hmm, mari kita buka sedikit. Hmm, sepertinya enak. Oh, ya. Ini lezat. Ini pasti pancake paling enak yang pernah ada. Nenek, kamu menang. Oh, bagus. Oh, re. Aku tahu itu. Cucuku kamu hebat. Oh, sekarang aku akan tunjukkan padamu. Oh, ambil sekarang. Aku berharap bisa makan sesuatu yang lezat. Aku menghabiskan banyak energi untuk menggambar. Aku harus mengisi perutku. Oh, itu makanan andalanku. Oh, itu. Aku bisa melakukannya. Oh, baiklah. Aku tidak tahu apa itu. Pertama, kamu perlu masak spageti. Baiklah, aku langis saja setelah yang lain. Sesuatu akan berhasil. Kamu mungkin tidak butuh tali. Aku pikir itu lebih baik melepasnya. Nah, sekarang kamu bisa memasukkan semuanya ke dalam air mendidih. Oh, tidak memuat di sini. Aku harus mematahkannya. Oh, sepertinya itu tidak mudah. Eh, lihatlah nenek Teddy. Dia tahu cara memasaknya. Kita masukkan spageti ke dalam air dan tunggu sampai hangat. Wala, kamu bisa dengan mudah memasukkannya semua ke dalam pancing. Ternyata sempurna. Kenapa kamu serius? Itu tidak terlihat seperti pasta sama sekali. Seorang koki memasak secara berbeda. Kamu harus banyak belajar dariku. Baiklah. Pasta asli perlu dipersiapkan sendiri. Untuk ini, aku perlu tepung dan telur. Oh ya, aku hampir lupa. Jangan lupa tambahkan minyak sayur dan garam. Dan sekarang kita campur semuanya dengan benar. Oh, aku menyukainya. Ini sangat santai. Itu saja, adonan sudah siap. Saatnya menggulungnya. Kita butuh sedikit usaha, tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya demi makanan enak. Nah, pastanya selesai. Nah, sekarang aku akan merebusnya. Sebagian besar pekerja sudah selesai. Aku yakin Jess akan menyukai pasta ini. Aku ambil udang segar yang besar, kupas, dan goreng dengan mentega. Tentuhan terakhir selesai dan sudah siap. Oh, enak banget. Oh, apa ini? Hal terbaik tentang pasta adalah keju. Oh, apa yang kamu lakukan, Ted? Mencoba untuk bikin pasta. Mereka terjebak. Oh, ini dia kutukannya. Tidak berhasil. Baiklah, saatnya untuk meninggalkan usaha ini. Aku harus cari opsi lain. Oh, berhasil. Aku bisa mengambil permain karet. Mari kita berpura-pura untuk pasta manis. Iya sih, dengan selai jeruk dan saus coklat. Oh, bagus. Aku tidak keberatan melakukan ini sendiri. Oh, bagus, Ted. Oke, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Oh, udah. Aku ingin mencobanya. Kelihatannya enak. Ya, baunya juga enak. Tapi ini biasa saja. Aku tidak mau makan itu lagi. Lebih baik aku cari yang lain. Oh, sepertinya ada banyak keju di sini. Aku menyukainya. Tapi pastanya menempel. Tapi ini punya kelebihan. Aku bisa langsung makan semuanya sekaligus. Oh, yang ini bagus. Tapi apa ini? Tapi terlihat enak. Aku akan mencobanya sekarang. Wow, ini manis. Rasanya enak. Inilah yang paling aku sukai. Pemenangnya jelas. Pasta manis ini jadi juara. Wah, aku berhasil. Aku mulai merasakannya. Sabar dulu, Ted. Hidangan berikutnya sudah ada di gambar. Hotdog? Oh, itu mudah. Hei, lagi ngapain kamu? Apa sosis itu perlu digoreng? Ted, konyol. Kamu tidak bisa makan mentah. Sepertinya aku juga harus mengikuti aturan itu. Aku akan ambil minyak jika kamu tidak keberatan. Dan kenapa ini di sini? Aku tidak mengerti. Aku tidak butuh. Cukup tuangkan semua minyak ke wajan dan selesai. Dan sekarang aku menyalahkan yang terkuat. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Nah, minyaknya panas. Saatnya menggoreng. Oh, jangan. Oh, kenapa begitu? Ah, sepertinya itu meledak. Kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Oh, lakukan sesuatu sebelum sekitar semuanya terbakar. Oh, baiklah. Aku menyikirkan semuanya. Oh, itu mesin pembunuh yang nyata. Hei, untuk apa itu, nenek? Lain kali bertanya sebelum lakukan sesuatu. Oh, aromanya luar biasa. Saatnya mengirim sosis ini langsung ke roti. Jangan lupa menambahkan mustard dan selesai. Terlihat sempurna. Dad, apa yang terjadi? Aku mau menggoreng sosis dengan kompor gas. Aku hebat, kan? Lihat berapa renyahnya dia. Oh, bagus. Kamu lagi? Siapa yang membiarkanmu ke dapur? Aku tidak akan diam saja. Ingat, di sini kamu harus melakukan semuanya sendiri. Kamu tidak boleh mengambil produk setengah jadi. Pertama, aku akan membuat adonan. Semuanya mudah. Nah, lihat caranya tercampur rata. Bagus, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku mengambil sosis dengan keju dan taruh di atusuk sate. Oh, sempurna. Aku sudah menyukainya. Tuangkan minyak goreng ke dalam panci kecil. Di mana aku akan menggoreng hotdogku. Sekarang ada sedikit yang tersisa. Celupkan sosis ke keju dan ke adonan gulung keripiknya. Dengan ini kamu akan dapat kerak yang renyah. Aku mencelupkannya ke dalam minyak dan menunggu hotdognya selesai. Siap. Lihat dan pelajari. Dan terakhir, kita tambahkan saus somat dan juga mustard. Itu sempurna. Kate, kamu adalah master sejati. Oh, jangan terganggu. Aku belum selesai. Aku perlu menemukan lebih banyak saus untuk kesegaran. Nah, sekarang itu bagus. Maaf, tapi itu tidak bagus. Baiklah, aku siap memilih. Jadi, apa lagi kali ini? Astaga, ini kekacauan. Aku tidak mau petanganku kotor karena itu. Tapi ini cukup bagus. Mari kita lihat apa rasanya tidak mengecewakan. Oke, tapi ini biasa saja. Dan sosisnya kurang. Ada opsi ketiga yang tersisa. Oh, keren banget. Kesan pertama luar biasa. Oh, itu yang terbaik yang pernah aku coba. Selamat, kamu yang menang. Korek, Jess menyukai hidanganku. Aku tidak mengerti kenapa kita butuh banyak sayuran dan buah-buahan. Mudah, Ted. Kamu akan menyiapkan minuman. Ada banyak bahan di atas meja. Aku yakin akan jadi yang terbaik lagi. Kita lihat saja nanti. Aku sudah pernah menang. Saatnya untuk mengulangi kesuksesan itu. Aku butuh semua permen yang ada di sini. Di depan mereka, Jess tidak akan bisa menolaknya. Kamu akan lihat coklat batangan selaya jeruk permen. Apa ada yang lebih baik dari ini? Aku akan menambahkan semua soda yang ada. Dan kamu dapat buam yang manis. Oke, dimana tombolnya? Saatnya menguncang semuanya. Ayo mulai. Aku tidak yakin itu ada aman untuk dimakan. Aku akan pergi ke arah lain dan menyiapkan sesuatu yang berguna. Untuk melakukan ini, aku butuh sayuran sebanyak mungkin. Bawang yang harum. Oh, jangan lupa mentimun yang renyah. Oh, jangan lupa juga tomatnya. Tambahkan juga rasa manis sedikit. Masukkan ke blender dan kita tambahkan beberapa tanaman hijau. Kita tinggal menekannya. Dan campur semua dengan benar. Jess pasti menyukainya. Lihat, ini adalah sekarya yang indah. Oh, itu mengerikan. Aku takut membayangkan rasa minuman seperti itu. Aku kasihan sama Jess dan bikin sesuatu yang enak saja. Ambil semangka. Ini akan jadi dasar dari segalanya. Kita potong bagian atas dan mengambil blendernya. Oh, ini sangat kuat, hebat. Aku menemukan blender ke inti semangka. Dan aku menyiapkan isinya juga. Ada nanas, kiwi, dan juga buah naga. Sekarang kita tambahkan semuanya. Oh, semuanya hampir siap. Jangan lupa tambahkan air kelapa. Oh, ya indah. Masukkan sedotan dan kamu bisa mencobanya. Bagus, kan? Jess, kita sudah siap saatnya membuat pilihan. Hmm, mari kita coba minuman di sini. Oh, semuanya berbeda. Sama sekali tidak mirip. Aku ingin tahu apa yang ada di sini. Ini terlihat tidak meyakinkan. Oh, menurutku bahkan ini mengerikan. Oh, aku tidak suka. Dan lumpur ini bikin aku takut. Warnanya tidak sehat. Aku takut mencobanya. Oh, tidak. Aku hampir muntah. Aku tidak bisa lagi. Oh, yang terakhir terlihat meyakinkan. Mari kita coba. Wow, ada semangka dan banyak buah. Hmm, sangat segar. Semangka inilah yang jadi pemenangnya. Aku mau lagi. Aku menang lagi? Oh, keren. Apa ini? Kue kosong? Kamu tidak terlalu pinter, Teddy. Kali ini, aku mau kue. Kue itu mudah. Aku pakai resep khasku. Jess pasti menyukainya. Langkah pertama, aku sudah menyiapkan krimnya. Pecahkan telur dan misisakan putihnya. Tanpa kuning telur, itu akan mudah dikocok jadi busa yang indah. Tambahkan gula. Dan jangan lupa pemanasnya. Semuanya akan kerja dengan bagus. Oh ya, semua sudah indah. Ini agak rusak, tapi masih bisa digunakan. Nah, taruh semua krimnya di kue. Dan ratakan dengan baik. Oh ya, ini seperti awan di udara. Tambahkan lebih banyak taburan permen. Dan yang terakhir, stroberi harum segar dari kebun. Oh, ini adalah tempat yang tepat. Oh, nenek itu bagus. Ini bukan untukmu, Ted. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mencampuri urusan orang lain. Lebih baik aku menyelesaikan kueku. Beruang gummy dan saus coklat, kombinasi ini akan membantuku menang dari awal. Dan akan membantuku juga sekarang. Aku akan menutupi semuanya di atas kue dan menuangkan topping beri. Aku pikir itu akan hebat. Kue itu belum suanya. Lalu kita tambahkan permen-permen ini. Bagus sekali. Apa yang Kate lakukan? Seperti biasa, aku tidak mengerti. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tertawa seperti itu. Mari kita lihat apa yang kamu katakan saat kamu melihat kue yang sudah jadi. Pertama, aku perlu merebus karamel. Dan sekarang aku akan menentukan trik kue yang kering. Aku yakin kamu akan kagum. Tuang balon berisi air dengan karamel yang sudah jadi dan biarkan itu dingin. Sekarang aku akan memotongnya. Boila, mangkuk yang bisa dimakan. Untuk pencuci mulut sudah siap. Bagaimana kamu suka itu? Tidak ada lain yang lucu, kan? Sekarang kita tambahkan kue biskuit dan krim pocok. Walaupun simple, itu akan sangat enak. Lihat betapa indahnya krim mengalir. Oh ya, aku hampir tidak bisa menahan diri. Untuk warnanya, tambahkan topik stroberi dan taburan. Itu saja, aku sudah selesai. Wow, itu sangat keren, Kate. Mari kita lihat siapa yang menang. Oh, ada banyak banget kue. Mataku terbuka lebar. Ya, inilah yang aku impikan sejak awal. Biarkan si kecil ini jadi yang pertama. Dia sangat lucu. Oh, ini sempurna. Aku ingin tahu apa kue besar bisa melampaui kue kecil. Ngomong-ngomong itu mengingatanku pada sesuatu. Aku mengerti. Ini gaya nenek. Sepertinya aku mengambil bagian terlalu besar. Tapi itu sepadan. Enak, aku nggak ngerti lagi. Oh, baiklah. Mari kita turun ke kue terakhir. Dia sudah menunggu ku. Ada permen di atasnya. Hmm, bagus. Oh, ini berhasil. Enak juga. Mana yang harus aku pilih? Setiap kue enak dengan caranya sendiri. Tapi favoritku adalah kue nenek. Aku tahu. Terima kasih, cucuku. Oh, selamat. Yang mau masak? Berikan, aku kejutan. Apa yang kita masak? Sekarang akan aku tunjukkan. Hari ini aku mau kue yang besar dan indah. Silahkan. Aku menunggu. Oh, kue. Itu sangat indah. Mudah sekali. Apa kamu bilang kue? Lalu aku butuh tepung. Aku meletakkannya di piring, jadi akan lebih nyaman. Lalu tambahkan susu. Resep kue ada di kepalaku. Aku ingat semua bahan yang diperlukan. Tidak ada kocokan yang bisa mengalahkan kue ini dengan cinta, hanya dengan tangan. Itu sebabnya aku selalu mengulangi adonan dengan tanganku. Oh, itu buang-buang waktu. Selalu ada pilihan yang lebih baik. Lapisan kue yang sudah jadi akan menghemat banyak waktu. Tuh, apa-apaan itu? Aku tidak ingin melihatnya. Kueku akan jadi yang terbaik karena aku seorang profesional. Aku akan menambahkan beberapa warna dan keadonan. Ini akan jadi kue yang sangat cerau untuk gadis yang cerdas. Oh, ternyata sangat indah. Ini baru namanya kerja bagus. Hmm, seperti yang aku inginkan, jadi aku suka. Aku akan menambahkan selai kacang. Makin banyak, makin baik. Aku suka selai kacang. Ini sangat lezat. Sekarang lapisan berikutnya. Yang penting jangan sampai ragu. Aku bisa memakannya sendiri. Kenapa aku tidak bisa? Aku bisa menjelat sendoknya. Oh, bakal lebih enak dari yang aku kira. Eh, kamu sudah siap? Kamu sedang membuat kue untuk adikmu. Aku akan menambahkan selai stroberi yang aku siapkan sendiri. Dia pasti menyukainya. Mari kita buka toplesnya. Oh, harumai selai ini sangat menakjubkan. Aku akan menambahkan seluruh toples ke dalam sana. Nah, sekarang tambahkan detail yang diperlukan. Oh, saat semuanya sudah kecoklatan, kamu tidak boleh mengalihkan pandanganmu. Oh, indahnya. Ternyata luar biasa. Saatnya dipanggang, aku akan membobanya ke oven. Oh, itu sangat besar. Ya, sekarang aku perlu mengoleskan krim dengan hati-hati. Ya, aku melakukan ini lapis demi lapis. Oh, kue ini sangat cerah dan indah. Nah, langkah selanjutnya diratakan. Ini harus dilakukan juga dengan teliti agar kuenya tetap indah. Oh, aku pikir kamu sudah selesai dengan krimnya. Langkah terakhir adalah dekorasi. Aku ingin membuat dekorasi yang cocok dengan kue ini. Oh, ini seterang dia. Sudah siap. Pelangi yang sempurna. Aku akan meletakkannya di atas sana. Aku akan mengias kue dengan detail coklat yang berwarna. Tambahkan bintang dan taruh di sana. Oh, ternyata ini sangat indah. Saatnya menambahkan awan ke pelangi. Dan kuenya sempurna. Aduh, apa? Di mana? Siapa? Oh, ya. Oh, panasnya. Aromanya luar biasa. Ini kue yang indah. Aku juga mau kue itu. Milikku terlihat sangat buruk. Bahkan milik nenek lebih baik dari milikku. Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu dia. Aku menambahkan warna dan aku butuh permen-permen ini. Ini akan jadi jauh lebih indah. Oh, sudah habis? Baiklah, sudah selesai. Kueku sudah siap. Oh, pintar cucuku. Kamu bukan sainganku. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak buruk. Oh, ini sangat imut. Wow, luar biasa. Mari kita mulai dengan dia. Sekarang aku akan makan yang enak. Kita potong dengan hati-hati dan rapi. Seperti ini. Oh, cantiknya. Aku harus segera memakannya. Seperti apa rasanya? Oh, ini sangat lembut dan melelah di mulutku. Luar biasa enak. Makan sampai remah terakhir. Sekarang aku akan mencoba awannya. Oh, ya. Ini enak banget. Oh, ya. Aku bisa makan ini terus-terusan. Nah, tapi sekarang saatnya kue selanjutnya. Oh, manis. Dan juicy. Rasa berinya juga luar biasa. Aku mau makan terus. Aku suka kue ini dan orang yang membuatnya. Tapi ini... Oh, kamu bisa makan permen. Semoga ini rasanya enak. Mari kita coba. Oh, ya. Ini enak. Bagaimanapun, aku akan mencoba kuenya juga. Oh, apa ini? Ternyata ini sangat lengket di mulut. Ya, sekarang lebih baik. Oke, aku tidak mau makan itu lagi. Ayo, kita putuskan. Oh, aku memilih yang ini. Kue pelangi adalah yang paling enak. Punyaku? Oh, ya. Aku tahu aku bisa mengalahkan kalian semua. Lain kali aku bisa menang. Kamu akan lihat. Apa yang kita punya? Sayuran untuk apa ini? Aku akan tunjukkan sekarang. Aku mau burger. Bikinkan aku burger yang lezat. Oh, itu mudah. Burger apa? Ini sangat berbahaya. Aku tidak akan membiarkan cucuku makan barang itu. Semuanya ada di tempat sampah. Dan kamu bisa bikin banyak hal baik dari sayuran. Alpukat jauh lebih sehat daripada roti. Sekarang aku akan memasaknya begitu lezat. Selayang nyata. Apalagi ini sangat mudah. Aku harus membuang bijinya. Oh, ada banyak vitamin. Bagaimana dengan tomat? Aku sangat menyukainya. Mereka sangat enak dan sehat. Ini harus ditambahkan. Dan juga mentimun. Kamu harus memotongnya jadi beberapa bagian. Oh, jangan lupa dengan cabainya. Aku bahkan tidak perlu bicara tentang manfaat cabai. Oh, saat masak aku ingin memakannya sendiri. Oh, sangat lezat dan tidak pedas sama sekali. Dan daun selada. Sekarang kita kumpulkan burger yang bermanfaat. Alpukat, selada, tomat, cabai, dan mentimun. Oh, itu menjijikan. Miliku pasti akan terasa lebih enak. Potongan daging di atas roti. Sekarang aku perlu menambahkan sayuran. Oh, ada mentimun. Apa itu? Bawang? Oh, ini tidak perlu. Nah, tomat. Tapi pertama-tama aku harus menyingkirkan bagian tomat yang tidak perlu. Nah, sepertinya selesai. Hmm, tapi belum. Tidak apa-apa. Kita akan memotong yang ini juga. Nah, sudah siap. Ayo kita tambahkan ke burger. Nah, tambahkan keju. Dan semua roti di atasnya. Hmm, apa yang salah dengannya? Hmm, ini terlalu tinggi. Oh, ayolah. Bagaimana jika seperti ini? Oh, itu terlihat mengerikan. Oh, aku punya ide. Aku juga bisa menipu sedikit. Tolong keringkan secepat mungkin. Aku menunggu. Cepat. Oh, astaga, cepat banget. Nah, sekarang mari kita lihat burgernya. Bagus sekali. Kita buang yang tidak perlu. Oh, ini luar biasa. Letakkan di atas piring dan sempurna. Indahnya. Hmm, tidak buruk. Itu lumayan. Tapi aku akan melakukan yang lebih baik. Bagaimana irisan dagingku? Goreng sempurna dan menyerap bau yang api itu. Oh, sangat juicy dan beraroma. Semua sudah siap. Terbang padaku di atas piring. Lanjut. Oh, ini sangat menggugas selera. Aku akan membersihkan semua dari api. Dan akan masak burger yang lezat. Jangan lupa padamkan. Oke, mari kita mulai. Kita potong sayuran dengan cara profesional. Pertama kita lempar. Dan potong tepat di udara. Sayuran cincang sempurna sudah siap. Jangan lupa rotinya. Dan mari kita merakit burgernya. Kita taruh salad, irisan daging berair, dan keju. Berikutnya adalah sayuran. Dan ulang ini beberapa kali lagi sampai burger terlihat seperti menara. Sentuhan terakhir, roti dan kotak jentang. Sekarang sempurna. Oh, cantiknya. Ya, itu benar. Kami siap. Silakan. Oh, itu terlihat lezat. Semuanya kecuali ini. Apa ini? Tidak terlihat seperti burger? Hmm, mari kita coba. Oh, ini sangat keras. Dan gak enak. Oh, pedas banget. Oh, yang di sini tampak hebat. Aku ingin segera mencobanya. Kita buang beneranya. Dan masuklah ke dalam mulutku. Apa? Ya, dia jatuh. Kalau gitu, aku tidak mau makan itu. Yang ini sepertinya lucu. Mari kita coba. Wow, ini luar biasa. Burger yang sangat enak. Oke, dia menang. Wow, aku menang. Oh, bagus. Ini tidak adil. Bukankah aku harusnya mer... Oke, dari mana kita akan mulai? Mari kita mulai dengan pizza. Aku harap kalian tahu cara memasaknya. Oh, itu pilihan yang bagus. Aku pernah bekerja di restoran Italia untuk waktu yang lama. Jadi aku bisa dengan mudah memasak pizza yang enak. Yang penting mengulangi adonan dengan baik. Kita masukkan telur dan adon dengan tanganmu. Seperti ini. Ya, semua sudah terlihat sempurna. Oh ya, sangat lentur. Inilah yang aku butuhkan. Adonan. Rasa pizza ditentukan dari sausnya. Tentu saja jangan lupa kejunya. Mari kita parut sekarang juga. Nah, sudah terlihat bagus. Ya, jangan malu-malu. Tambahkan lebih banyak keju. Oh ya, aku ngantuk. Hmm, kenapa susah-susah? Kamu hanya perlu memotong sosis dan keju. Itu mudah. Nah, seperti ini. Ups, ya. Masukkan semuanya ke dalam adonan. Tadam! Pizzanya sudah jadi. Ya, itu indah. Aku setuju dengan Nenek. Saus sangat penting untuk pizza. Tapi akan jauh lebih keren jika aku membuat sausnya sendiri. Nah, kita blender semuanya jadi satu. Yah, ini akan jadi saus yang sangat enak. Wow, lihat saja betapa lezatnya pasat tomatku. Ratakan semua dengan benar. Aha, sekarang aku mengerti bagaimana aku bisa membuat saus yang keren. Aku bisa menggeling tomat dengan blender. Oh, tidak. Aku lupa tutupnya. Yah, itu berantakan banget. Tidak. Oh, tapi untungnya sausnya langsung kena ke pizza. Aku hampir selesai menyiapkannya. Aku juga. Aku tinggal memanggangnya. Jangan lupa untuk menghias pizzanya. Setelah itu, yang harus aku lakukan adalah memanggangnya. Tadam! Semua sudah siap. Ada sentuhan akhir yang tersisa. Nah, kita taruh semua pepperoni di atas pizza. Lalu tampukan parsley. Oh, semuanya terlihat cantik. Nah, lihatlah seperti apa pizza asli itu. Dan aromanya luar biasa. Aku tidak mengharapkan ini dari diriku sendiri. Kate, saatnya untuk mencoba. Oh, akhirnya. Aku bisa makan makanan enak. Ih, apa ini? Kenapa ada potongan sosis yang sangat besar? Oh, tidak. Aku bahkan tidak akan mencoba ini. Oh. Oh, wow. Tapi pizza satunya terlihat lebih menggugah selera. Oh, lihat. Kejunya melar. Aku siap mencoba yang ini. Oh, luar biasa. Ini enak banget. Yah, sangat lezat. Tapi aku harus mencoba pilihan terakhir. Hmm, ini juga enak. Seperti rasa pizza dari rumah. Aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Baiklah, dengan siapa aku bercanda. Pizza safe patty adalah yang terbaik yang pernah ada. Yah. Kamu tidak perlu meragukannya. Aku sudah bilang bahwa aku akan melakukan semuanya di sini. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake yang enak. Makanan penutup yang sempurna. Oh, itu mudah. Betty, lihat dan pelajari cara membuat pancake. Tidak, aku harus belajar. Aku tidak punya. Oh, benarkah? Apa kamu beneran lupa tentangku? Aku akan kembali berdiri di samping. Mari kita lihat siapa yang lebih tangguh. Hmm, aku akan memakai bahan-bahan yang paling bagus. Oh, hati-hati anak muda. Kamu tidak boleh menumpahkan susu seperti itu. Wow, nenek kuat banget ternyata. Aku ingin tahu apa aku bisa melakukannya juga. Ups, itu tidak berhasil. Oh, sial. Aku jadi basah. Dan lihatlah cara memecahkan telur. Aku melakukannya seperti ninja. Dan tinggal buka. Oh, ya. Itu sangat mudah. Terus. Dan aku seperti pejuang sejati. Iya. Oh, tidak, tidak. Aku tidak akan menyakiti diriku sendiri. Aku bisa pakai mangkuk saja. Oh, malah jatuh. Apa kamu pikir kamu berlebihan dengan tepung? Bagaimana adonanku terlihat lebih baik di sini? Aku akan mengaduknya dengan alat khusus. Oh, sebentar lagi ini akan selesai. Untuk apa kamu butuhkan semua itu? Untuk apa pakai alat kalau kamu punya tangan? Oh, tidak. Aku ketumpahan tepung. Astaga. Baiklah. Sekarang aku bisa mencapur dengan tanganku. Oh, ternyata ini sangat nyaman. Hmm, bagus sekali. Oh, lihat. Nenek sudah hampir selesai. Ya, itu benar. Aku tinggal memanggangnya satu persatu. Lihat, ini adalah pancake yang sempurna. Pasti rasanya sangat lezat. Hah, itu saja. Itu adalah pancake yang membosankan. Kenapa tidak membuat pancake lebih berwarna? Misalnya, aku akan membentuk mancong hagi-wagi. Nah, adonan sudah siap? Nah, lihat saja. Ada berapa banyak warna yang aku punya. Sekarang saatnya memanggang. Kita mulai dengan giginya. Lalu taburkan warna hitam. Dan kasih warna merah. Oh, jangan sampai ketinggalan warna biru dari hagi-wagi. Oh ya, semuanya terlihat sempurna. Sekarang tinggal dibalik. Nah, lihat. Ini namanya mahakarya. Oh, apa ini? Aku suka pancake yang biasa saja. Sekarang tinggal menambahkan sirup maple dan sedikit minyak. Ya, itu luar biasa. Oh, aku sangat lelah. Wow, mereka semua hampir selesai. Dan pancake bete juga sangat indah. Aku harus cepat. Baiklah. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku harus menumpahkan semuanya jadi satu. Jadi, itu akan cepat selesai. Penampilan bukanlah yang utama. Kate, aku jamin pancake-ku adalah yang terbaik saat ini. Nah, baiklah. Aku sudah selesai juga. Jess, apa kamu yakin? Oh, itu terlihat menjijikan. Apa ini gosong? Tidak, tidak. Aku tidak mau makan itu. Oh, sudah cukup. Tapi pancake yang di tengah. Lihat sangat indah. Dan sangat menggunggah selera. Baiklah. Kita lipat. Wow, aromanya sangat lezat. Saatnya mencoba. Oh, lezatnya. Aku bermimpi tentang pancake seperti ini. Oh, dan apa kehendahan ini? Oh, itu terlihat sangat unik. Wow, lihat ada hagi-hagi warna-warni. Mari kita coba sekarang juga. Hmm, rasa pancake ini juga sangat lezat. Sekali lagi, aku bingung siapa di antara mereka yang harus menang. Hmm, baiklah. Biarkan nenek menang kali ini. Kamu membuat pancake yang sangat lezat. Hooray. Aku sudah bilang aku adalah master dalam membuat pancake. Hmm, kali ini aku mau sandwich yang besar dan enak. Ayo, kalian bisa mulai sekarang. Oh, kamu mau sandwich? Dan itu yang akan kamu dapatkan. Yang penting merambahkan lebih banyak sayuran. Nah, jangan lupa roti, tomat, dan juga bawang. Iris tipis-tipis. Jadi mereka akan sangat cocok dengan sandwich. Oh, ini adalah tomat yang sangat segar. Oh, roti pengangnya sudah siap. Itu berarti sandwich-mu juga hampir jadi. Oh, menurutku ini terlihat sangat menggugah selera. Sedikit lagi, kita susun jadi satu. Dan jangan lupa kejunya. Tambahkan saus dan roti di atasnya. Oh ya, ini sempurna. Iu, sayuran? Siapa yang butuh mereka? Itu membosankan. Coklat adalah masalah lain. Aha, ini dia. Tambahkan banyak coklat. Dan jangan lupa marshmallow-nya. Alih-alih salad. Aku bisa pakai jeli yang manis. Eh, itu tidak butuh, kan? Nah, pakai saja ini. Ya, taruh semuanya. Dan tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Tumpuk semua jadi satu. Lagi dan lagi. Ayo, tuangkan semua sirup. Jangan malu-malu. Oh, ini adalah kesempurnaan. Hmm, hanya sandwich. Itu sangat membosankan. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu apa itu sandwich yang keren. Nah, kita masukkan telur. Lalu jangan lupa dibalik. Nah, ambil roti dan tambahkan saus, tayuran, tomat, dan bahan-bahan lainnya. Kita ulangi mereka dengan sama sampai jadi menara yang indah. Oh, lihat saja monster ini. Ini adalah menara sandwich yang sangat indah. Ya, ini semua sudah selesai. Saatnya untuk menilai. Oh, semuanya terlihat menggugah selera. Aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Baiklah, apa akan mulai dengan yang ini? Hmm, ini lezat tentu saja. Tapi kenapa ada banyak banget bawang? Eww, aku tidak suka. Oh, aku tidak tahan dia. Tapi itu sangat sehat, anak muda. Baiklah, apa lagi ini? Hmm, aku tidak suka udang. Dan zaitun. Dan di sini ada apa lagi? Oh, ada banyak bawang. Semua ini bahan-bahan yang aku tidak suka. Eww, mengerikan. Dari semuanya, aku cuma suka makan daging dan keju. Hmm, baiklah. Ini sandwich yang membosankan. Oh, aku tidak tahan lagi. Tapi aku bisa mengambil bahan-bahan yang aku suka dan menumpuknya jadi satu. Hmm, ya. Tapi aku sudah bosan makan sandwich yang asin. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan? Oh, Jess. Sepertinya kamu mengerti apa yang aku mau. Oh, bagaimana kamu tahu aku suka coklat? Oh, ini adalah sandwich yang terenak. Sangat lezat. Ya, luar biasa. Rasa manis jadi satu di mulutku. Oh, bahkan ada jelly yang sangat indah. Ya, sempurna. Jess, selamat. Kamu menang kali ini. Yeay, akhirnya. Itu keren banget. Haha. Aku suka banget plastisin. Aku bisa membentuk apapun darinya. Dan ini dia burger plastisinku. Oh, terlihat enak. Mari kita coba. Oh, ini tidak enak. Aku bosan. Aku ingin makanan, sungguhan. Aku punya coklat. Dan aku punya telur orak-arik. Mungkin kamu mau stick? Bukan itu. Aku mau tantangan. Tunjukkan apa yang kalian bisa. Selesai. Aku ingin jelly ini. Jelly, aku bisa melakukan itu. Ambil saja agar-agar. Lalu tambahkan gula. Dan tentu saja air. Mari kita campur semuanya. Oh ya, aku suka suara mixer. Nah, jelly harus ditambahkan lebih banyak air. Dan juga tambahkan semua rasa dan warna. Resep ini sangat ideal. Ini dia lapisan pertama. Dan ini dia jellyku. Aku akan menambahkan slice strawberry buatan nenek. Sekarang kita taruh sana. Diaduk-aduk. Dan sekarang aku butuh sesuatu dari dompetku. gigi palsu. Gigi palsu. Oh, tidak. Rajutan. Oh, juga tidak. Oh, mana cetakanku? Nah, ini dia yang aku butuhkan. Sekarang aku akan menaruh jelly di tempat ini. Oh, tidak. Aku mau bersin. Epsi. Oh, kacamata aku. Aku tidak bisa melihat apapun. Baiklah, aku akan menaruh jelly di lemari es dan mencairinya. Oh, di mana aku? Di sini panas banget. Dan sekarang di sini terlalu dingin. Oh, tolong. Oh, lembah apa ini? Jelly? Oh, tidak. Permain gummy itu lebih baik. Hei, Tuan Bruang. Tidak mau makan temanku. Maafkan aku, Tuan Bruang. Sekarang aku akan menaruhmu di atas piring. Dan aku akan mencobanya. Tapi aku tidak akan melakukannya dengan lebih baik. Lebih baik kitaruh di sini, di sini, dan beberapa lagi di sini. Ya, lagi. Hmm, ada yang kurang. Ah, aku tahu. Stroberi adalah tambahan yang bagus untuk jelly karyaku. Nah, tarik. Oh, ternyata bagus. Dan sekarang lapisan lainnya. Sekarang tinggal menghiasnya. Stroberi itu sempurna. Lalu juga ada krim lezat. Nah, kita hiasi setiap lapisan. Dan beberapa stroberi lagi ke atas. Oh, lihatlah. Itu sempurna. Oh, sepertinya nenek sudah kembali. Nenek, tunggu. Ini kacamata kamu. Silakan. Nah, itu lebih baik. Oh, terima kasih, Ben. Kamu anak yang baik. Oh, tanaman apa ini? Ben dan Tina sudah membuat karya yang bagus. Tapi, punya aku juga tidak lebih buruk. Nah, Paige. Bagaimana? Ayo coba. Wah, ada banyak jelly untuk mulai. Mari kita mulai dengan yang kubus ini. Aku suka banget beruang gami. Aku akan mengambil seluruh kubus sekaligus. Oh, mereka hancur. Dan kubusnya kosong. Itu tidak bisa. Aku akan coba jelly nenek. Oh, itu sangat elastis. Hmm, ini bahkan terlalu keras. Aku harus pakai garpu. Bahkan dia tidak bisa menembusnya. Baiklah, aku harus bekerja dengan tanganku. Oh, dan ada apa di dalamnya? Nenek, ini kacamata kamu. Oh, baiklah. Kue jelly, sekarang waktumu. Betapa lucunya dia bergetar. Mari kita coba. Oh, jelly strawberry dan krim kocoknya enak banget. Ini sangat lezat. Tina, kamu menang dan aku ingin lebih. Hmm, bagaimana bisa sebaliknya? Baiklah, sekarang aku ingin es krim. Bisakah kalian mengatasinya? Buatku itu mudah. Kamu tinggal mengambil susu dari botol? Tidak, aku butuh bahan yang segar. Halo, sapi. Terima kasih untuk susu segarnya. Sekarang, aku akan mencampur susu ini dengan gula di mixer profesionalku. Tuang ke dalam cetakan. Dan masukkan stiknya. Nah, sekarang kita taruh cetakannya di mangkuk ini. Dan keluarkan sesuatu dari koperku. Oh ya. Nitrogen cair akan langsung membokukkan es krimnya. Oh, Tina. Kamu membuat masalah lagi. Lihat dan pelajari. Sisihkan es krimnya. Tapi untuk saat ini, kita akan membuat waffle dari susu, tepung, gula, dan telur. Sekarang kita aduk. Dan tuang adonan ke dalam waffle iron. Tunggu sebentar selagi waffle masih panas. Buatlah, Kone, pakai cetakan ini. Ya, ini adalah cetakan yang sempurna. Sekarang aku akan membawa es krim ke lemari es. Biarkan mengeras untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Susu? Oh, itu terlalu rumit. Oh, aku punya ide. Aku punya cara lain. Aku akan mengambil sprite. Dan memasukkan tongkat ke dalamnya. Lalu, aku akan masukkan ini ke dalam kulkas. Nenek, apakah kamu tidur? Oh, apa? Oh ya, aku tertidur. Terima kasih sudah membangunkanku. Ben, es krimku sudah siap. Dan aku akan menaruh punyaku. Nah, ini dia es loli yang sempurna. Jangan buru-buru dulu. Lihatlah milikku. Tunggu dulu, nenek. Saatnya menutupi es loli dengan glazir. Dan dekorasi kecil agar terlihat seperti binatang kecil yang lucu. Paige pasti menyukainya. Lihatlah itu. Aku tahu apa yang disukai, Paige. Sekarang aku akan membuat beberapa bola dari es krimku. Inilah yang aku butuhkan. Oh, es krimnya sangat enak. Kalian mau coba? Silahkan. Maaf, nenek. Aku lagi sibuk. Hmm, kenapa ini? Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Tapi, aku tahu itu. Aku akan memotong botol dengan gergaji mesin. Nah, kita buang kelebihannya. Dan es krimnya sudah siap. Oh, keren. Ayo makanlah, Paige. Wow, bagus sekali. Dan apa ini? Oh, itu terlihat bagus. Oh, tidak buruk. Oh, dia jatuh. Dan pecah. Oops. Hmm, itu terlalu besar. Oh, es loli apa yang harus dipilih? Mereka sangat lucu. Semoga saja rasanya enak. Wah, ini sangat lezat. Dan juga sangat lucu. Dan bagaimana dengan nenek? Wah, itu seperti gambarku. Wah, bahkan rasanya lebih enak dari yang aku bayangkan. Nenek, ini pasti kemenangan. Oh, iya. Makanlah, Tina. Jangan marah, Ben. Dan sekarang aku ingin marshmallow. Apa dia benar-benar imut? Oh, sekali lagi sesuatu yang tidak aku mengerti. Tapi pasti akan ada sesuatu di buku resepku. Waih, telur orak ari. Hmm, sepertinya aku butuh coklat. Dan tentu saja marshmallow. Aku akan meletakkan lapisan pertama dengan coklat. Dan di atasnya dengan lapisan marshmallow. Eh, aku butuh seluruh paket. Dan sekarang aku butuh ovennya. Oh, tidak. Tolong. Oh, Ben. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku dan hidanganku. Aku akan lebih hati-hati. Sekarang kita masukkan cetakan ke dalam oven. Nah, seperti itu. Sekarang kita tunggu sebentar. Oh, itu dia. Aku sangat panas. Oh, aku bisa menonton serial favoritku di TV. Oh, itu sangat keren. Apa yang harus aku lakukan dengan marshmallow? Oh, aku punya ide. Sekarang aku akan membuat kelinci darinya. Lalu, aku akan menggambar mata dan mulut. Nah, dia sempurna. Aku akan membuat sendiri semuanya. Mencapur jeli dengan gula dan air. Lalu, mengocoknya dengan baik. Aku akan menariknya ke dalam semplit dan mengeluangkannya ke dalam tabung. Hmm, warna apa yang harus aku pilih? Oh, iya. Aku akan pilih yang merah. Aku tambahkannya ke marshmallow cair yang tersisa. Dan mencampurnya lagi. Nah, ini dia. Warna yang aku butuhkan. Dan sekarang aku akan pakai jarum suntik lagi. Inilah kepang marshmallow buatan sendiri. Nah, lihatlah. Itu terlihat cantik. Sekarang saatnya meretakan mereka jadi satu tali besar. Kita harus menggabungkannya jadi satu. Seperti ini. Wah, ini sempurna. Oh, apa itu? Wow, apa Tina menggulung marshmallow jadi siput? Itu sangat panjang. Nah, sepertinya aku bisa mencobanya juga. Hmm, aku tidak dapat apa-apa. Inilah spiral yang sempurna. Ngomong-ngomong, di mana nenek? Oh, iya. Di mana dia? Oh, seri yang sangat tragis. Aku tidak bisa menonton lagi. Oh, dan marshmallow gue sudah siap. Saatnya membawa mereka ke pej. Oh, aromanya luar biasa. Wah, kelinci yang lucu. Kue yang menarik dan spiral yang sangat keren. Aku akan mulai dengan dia. Ini sangat besar. Hmm, ini sangat lezat. Dan sekarang kue nenek. Wah, ini sangat lengket. Oh, iya. Dengan sangat cocok dengan coklat. Nenek, ini sangat enak. Wah, keren. Oh, kelinci ini sangat lucu. Sangat kecil. Dan juga sangat lezat. Ya, rasanya luar biasa. Ben, kali ini kemenangan adalah milikmu. Karena kelucuan itu. Oh, iya. Aku menang. Kamu tidak bisa menahan kelucuan seperti itu. Aku ingin mulai dengan Coca-Cola. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Apa? Kenapa kamu minta seperti itu? Itu mudah. Apa yang ada untuk dimasak? Cukup dengan ambil cola biasa. Oh, aku sangat ingin membuka dan mencobanya. Aku pikir Emma tidak keberatan jika aku melakukannya. Oh, enaknya. Aku suka cola. Oh, tidak. Sekarang itu sudah habis. Jadi aku harus memasaknya. Masuk melakukan ini. Aku harus memasukkan beberapa batang coklat ke dalam wajan panas agar meleleh. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, itu dia. Aduh, panasnya. Oh, tolong. Kamu harus punya sarung tangan khusus cucuku. Ambil ini agar kamu tidak terbakar lagi. Terima kasih, Nenek. Sekarang coklat cair ini harus dituang ke dalam botor agar Emma mengira ini adalah cola yang biasa. Dan bukan itu saja. Sekarang saatnya untuk M&M's. Tapi inilah cara membukanya. Oh, lepas sarung tangannya dulu. Oh, benar. Makasih lagi, Nenek. Buka permen dan juga tuang ke dalam sana. Ternyata itu hebat, tapi tidak sehat sama sekali. Kalau sama sekali tidak berguna. Nah, hal lain adalah blueberry dan juga madu. Jika kamu mencampurnya, kamu juga akan dapat sesuatu yang sangat menakjubkan. Wah, yang penting mencampur semuanya yang dihasilkan dengan baik. Nah, itu dia. Tapi ini belum selesai. Sekarang botolnya harus dimasukkan ke dalam lemari es untuk mendinginkannya. Oh, ini lama sekali. Aku harus membuat rajutan dulu. Oh, itu semua saja omong kosong. Minuman lezat harus dibuat pakai bahan yang berbeda. Kamu harus mulai dengan Nutella Merah Muda. Aku tahu bahwa semua orang mencintainya. Dengannya aku bisa membuat botol yang indah dan juga bisa dimakan. Nah, sekarang di dalamnya aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Misalnya membuat kue krim kocok di sana. Tambah stroberi dan juga potongan biskuit ke dalam sana. Sekarang tinggal mengumpulkan keindahan ini dan ini dia. Selamat menikmati. Oh, itu terlalu sulit. Aku juga punya coklat kola. Tapi lebih mudah untuk membuatnya. Oh, tunggu. Dimana nenek? Nah, sambil menunggu aku berhasil merajut sweater yang bagus. Aku sudah menyiapkan kola di sana. Saatnya pergi ke cucuku agar dia bisa mencobanya. Itu dia. Aku sudah tua dan aku lupa labelnya. Tapi aku akan memperbaikinya dengan cepat. Nah, sudah siap. Baiklah. Sekarang saatnya untuk mencoba kolanya. Aku akan mulai mungkin dengan yang paling mirip dengan aslinya. Oh, sepertinya ada sesuatu di dalam dirinya. Aku harap ini sesuatu yang sangat enak. Wah, ini adalah kola coklat asli. Dan ada permain M&M favoritku. Dan coklatnya juga sangat lezat. Ya, aku suka ini. Oh, ya. Dan sekarang saatnya mencoba kola yang kedua. Mungkin selanjutnya aku akan mencoba salinan yang di tengah ini. Wah, sesuatu yang tebal ada di dalamnya. Semoga saja rasanya juga enak. Wow. Itu seperti sirup. Hmm, ini adalah rasa blueberry. Nenek tahu apa yang aku sukai lebih dari apapun di dunia. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Mari kita coba kola pink yang glamour ini. Aha. Sepertinya ada sesuatu yang sangat mirip dengan kue di dalamnya. Aku akan cari tahu saat aku membuka dengan pisau seperti ini. Wah, benar ini kue. Wah, lezatnya. Di babak ini, Chef Rose yang jadi pemenangnya. Oh, itu sudah jelas. Tidak heran memasak adalah profesiku. Kali ini kamu harus memasak burger untukku. Burger? Oh, tentu saja itu mudah. Apa? Mereka berbahaya? Eh, dan Susie bahkan tidak mendengarkannya. Baiklah, pesaing kita berkurang. Baiklah, sekarang aku harus mulai memasak dengan irisan daging. Tentu saja aku akan membuatnya dengan tanganku sendiri. Dengan semua cintaku dan untuk cucuku. Nah, siapa lagi kecuali nenek yang akan membuat irisan daging berbentuk hati. Nah, saatnya untuk membanggang. Aku akan segera kembali. Bayangkan saja, saya tan daging dan aku akan membuat roti dengan tanganku sendiri. Selain itu, setiap roti akan berbeda warna dari satu sama lain. Emma pasti tidak pernah mencoba burger secara ini di tempat lain. Dan sekarang saatnya menunggu sampai pembakarku membuat roti ini mengembang. Nah, aku sudah kembali. Betapa enaknya bau potongan dagingku. Emma pasti tidak akan bisa menolaknya. Hmm, baunya sangat keren. Eh, hentikan. Oh, sudah mulai? Ya, aku sudah terlambat. Aku tidak akan bisa masak. Untuk itu, aku akan memesan burger saja. Aku yakin Emma pasti menyukainya. Oh, untung saja makanannya dikirim dengan cepat. Dan dengan semua bahan ini, aku akan membuat burger sendiri. Jika aku menjualnya, biarlah disebut burger sushi. Ya, aku yakin Emma pasti akan senang dengan ini. Ya, ini adalah burger yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa kagum dengan makanan cepat saja itu? Hal lain dengan burger dari koki ini. Cantik dan juga sangat lezat. Mereka dibuat dengan jiwa. Nah, lihatlah ini. Burgernya sangat cantik. Kenapa burger harus cantik? Yang penting mereka enak. Dan secara umum, jiwa saja tidak cukup. Kamu harus membuat burger dengan cinta. Aku kenal cucuku, jadi dia akan membuat burger yang tepat untuk dirinya sendiri tanpa aku. Mulai dari mana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan aku pilih yang ini. Wah, ini terlihat menarik. Semoga saja rasanya enak. Oh, bahkan tidak buruk. Tapi aku sudah mau mencoba burger yang lebih baik. Mari kita beralih ke opsi yang tengah. Oh, dan tumpukan apa ini? Haruskah aku membuat burger sendiri? Tidak, nenek. Kamu seharusnya melakukannya. Oh, yang terakhir ini favoritku. Aku harap ini tidak hanya besar, tapi juga sangat lezat. Oh ya, ini seperti semua yang aku sukai dari McDonald's. Ini pasti burger yang paling enak di babak ini. Baiklah, Susie. Selamat atas kemenanganmu. Oh ya, sudah aku bilang Emma pasti selalu suka makanan dari McDonald's. Apa kalian siap untuk bambang berikutnya? Kali ini kalian harus membuat pancake. Oh, itu mudah. Aku sudah membuat pancake untuk Emma sejak kecil. Jadi aku tahu apa yang dia suka. Tentu saja aku harus mulai dengan tepungnya. Ngomong-ngomong, tepung ini adalah yang terbaik. Dalam mangkuk yang dalam, campur dengan telur dan susu. Dari semua ini, kita dapat adonan yang luar biasa. Ugh, mengganggu tanganmu adalah abad terakhir. Hari ini ada perangkat khusus untuk itu. Kamu juga harus memasukkan semua bahan ke dalam satu wadah. Oh ya, aku tidak terlalu suka susu. Tapi cola ini adalah masalah lain. Dan secara umum, kenapa tidak menambahkan semua yang sangat disukai Emma ke dalam pancake? Misalnya, permen Skittles ini. Jangan lupakan juga, tambahan keripik Doritos. Dan juga sedikit marshmallow tidak ada salahnya. Nah, sekarang ini semua tentang pencampuran. Mesin harus menghadapinya. Aku yakin itu akan menjijikan. Aku baru saja membuat campuran pancake yang sangat enak. Ya, ini sudah luar biasa. Dan sekarang aku harus menggambarnya dengan jarum suntik khusus ini. Yang akan aku tuang ke dalam pancinya. Oh, sepertinya nenek tetap tidur. Hei, apa Anda bersama kami? Oh, sejujurnya aku ketiduran. Saatnya untuk mulai menggoreng. Emma menyukai benuka beruang. Kenapa tidak membuatkannya pancake beruang yang lucu? Wah, aku bahkan tidak tahu itu bisa. Tapi kenapa repot-repot? Yang harus aku lakukan adalah menemukan semua ke dalam panci. Nah, kita tunggu sebentar dan semuanya akan siap. Susi, bahkan anjing pun tidak mau makan itu. Ini dia, pancake-ku. Ini masalah yang sama sekali berbeda. Mereka akan sangat enak saat aku menggabungkannya dengan stroberi, segar dan juga pisang manis. Dan semuanya akan sangat nyaman untuk dimakan karena aku akan menambahkan semuanya pada tusuk sate. Dan jangan lupa sirup coklatnya. Ini akan membuatnya semua lebih enak. Itu menarik tentunya, tapi Emma tetap akan memilih beruang ini. Terutama jika aku menambahkannya dengan krim kocok. Dan dengan bantuan blueberry, aku akan membuat mereka hidung kecil. Oh, cantiknya. Dan dengan coklat ini, aku akan membuat mereka dengan mata yang indah. Wah, apakah kalian sudah siap? Bagaimana ini? Kenapa pancake-ku tidak mau dibalik? Emma, bisakah kamu merasakan begitu saja? Itu apa yang kamu lakukan? Selamat makan, cucuku. Wah, semuanya sangat indah. Kecuali pancake yang ketiga. Benda apa ini? Sepertinya itu sudah dimakan beberapa kali sebelum aku. Oh, itu mengerikan. Aku tidak akan mencobanya. Oh, dia bahkan bau. Ah, dia bahkan ingin melukaiku. Tidak, aku tidak akan memilihnya. Nah, sekarang saatnya mencoba pancake kecil dengan tusuk sate ini. Hmm, enak. Aku suka ini. Tapi sekarang giliran beruang menawan ini. Lihat betapa lucunya mereka. Oh ya, mereka juga sangat enak. Nenek, kamu membuat pancake terbaik. Selamat atas kemenanganmu. Sudah kubilang bahwa aku mengenal cucuku lebih baik daripada siapapun. Kita akan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pancake yang lezat. Pancake itu mudah. Aku sudah memasak begitu banyak pancake dalam hidupku. Aku hafal resepnya. Pertama, kamu harus mencampur tepung dengan susu. Lalu pecahkan telur ke dalam campuran yang dihasilkan. Zack, tunggu apa lagi? Ulangi setelah aku. Bagaimana kamu mengatakan itu harus dilakukan? Aku punya mangkuk yang dalam. Tinggal menuangkan tepung ke dalamnya. Semakin banyak, semakin baik. Ya, ternyata tidak mudah mengatasi tepung. Berikutnya adalah telur. Aku juga harus hati-hati dengan mereka. Dan jangan lupa susunya. Wow. Nenek, ya kamu sudah menyiapkan adonan penuh. Ya, pancake-nya segera hadir. Itu keren banget. Astaga, apa yang aku lakukan di sini? Nenek, itu semua salahmu. Aku terganggu olehmu dan tidak sengaja menumpahkan adonannya. Tapi tidak apa-apa. Sepertinya setelah aku menggoyangnya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, sepertinya sudah selesai. Oh, mixernya manges, cut. Oh, ayolah keluar dari sana. Oh, mana sambungannya? Oh, rupanya mereka menancap di sana. Oh, ini akan butuh waktu yang lama. Ya, Zack. Kamu koki yang buruk. Kamu harus membuat sendiri pancake yang paling enak. Dan sekarang aku akan menuangkannya ke dalam cetakan. Lihatlah pancake ini. Itu menyenangkan mata. Tentu saja pancake harus ditaburi sirup maple. Nah, mereka akan jadi semakin enak. Sesendok mentega juga tidak ada salahnya. Oh, punya nenek tentu saja lumayan, tapi terlalu membosankan. Kenapa tidak membuat pancake lebih berwarna? Jadi, akan lebih menarik untuk memakannya. Oh, cantiknya. Aku juga bisa membuat pancake dalam bentuk kepala toko terkenal. Lihatlah, semuanya sudah terlihat sempurna. Sekarang, pancake-ku akan jadi sangat cerah, enak, dan juga berkesan. Ya, aku memang hebat. Sekarang saatnya dibalik. Kita tunggu sebentar. Lalu, kita tuangkan ke dalam piring. Oh ya, ternyata semuanya punya pancake yang sangat indah. Apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Kenapa memasak pancake dari adonan? Kamu bisa menyiapkannya. Misalnya, pakai irisan roti menggunakan cangkir. Nah, untuk membuatnya lebih enak, kamu harus menaburkannya dengan krim kocok. Oh ya, itu terlihat sangat cerah. Pancake-rotiku bahkan lebih enak di sana. Wah, lihatlah. Ini sudah siap. Dan yang terakhir, kita tambahkan taburan warna-warni. Cantiknya. Kate sekarang saatnya memilih pemenang. Wah, aku tidak menyangka ada pancake yang begitu beragam. Mari kita mulai dengan punya, Zack. Aku harap pancake ini tidak mengecewakan. Meskipun terlihat aneh. Hmm, rasanya lumayan. Tapi, aku ingin sesuatu yang lebih enak. Sekarang kita coba yang lainnya. Apa ini? Hmm, baunya biasa aja. Wah, ini bahkan enak. Kari ini mereka melakukannya untukku. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Nenek, jangan mengecewakan aku. Oh, terlihat sangat lezat. Oh ya, rasanya sangat mewah. Nenek, kamu yang paling tahu cara membuat pancake yang enak. Jadi, kemenangan di babak ini untukmu. Hore, jangan khawatir. Suatu saat kalian akan beruntung. Apa kalian siap untuk babak kedua? Kalau gitu, buatkan aku coklat panas yang enak sekarang juga. Segera selesai. Itu mudah. Saat semua orang berbicara, aku sebagai yang terpintar akan menikmati Nutella. Sek, apa kamu tidak malu? Aku butuh Nutella ini untuk membuat coklat panas untuk Kate. Aku berencana untuk memerangkat babak ini juga. Untuk melakukan ini, aku harus mengaduk Nutella dengan susu. Lalu, kita panaskan campuran ini. Dan tentu saja aduk rata. Hmm, aromanya sangat enak. Oh ya, aku sangat ingin meminumnya sekarang. Baiklah, aku harus mulai sekarang. Oh, kenapa ini tidak mau dibuka? Oh, ayolah. Oh. Yah, susunya sekarang tumpah. Aku harus menang, agar pengorbanan ini tidak sia-sia. Ya, untuk melakukan ini, aku pakai coklat favorit semua orang di planet ini. Aku pasti tidak akan kehilangan muka dengan mereka. Nah, lihatlah dan pelajarin di sini. Coklat panas adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang, coklat disajikan secara terpisah karena terlihat lebih cantik. Dan itu juga lebih enak. Aku tahu bentuk sempurna untuk menyajikan coklat. Aku hanya perlu diulaskan dalam bentuk khusus, jadi itu akan berbentuk bola. Di dalamnya, aku akan menambahkan coklat. Nah, sekarang kita tambahkan coklat ini. Lalu, marshmallow. Dan sekarang kita tutup. Wala. Dan di atasnya, aku akan menambahkan hiasan. Oh, terlihat sangat sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan susu hangat di sana. Dan kita tambahkan di tengah-tengah bola-bola ini. Oh, itu sangat aneh. Cucuku tidak akan suka itu. Dia suka coklat buatan sendiri dan juga coklat panas. Oh, aku juga suka itu. Zack, bau apa itu? Lihat di sana. Jika aku tidak segera mematikannya, itu akan jadi gosong. Nah, aku bahkan tidak bisa menyangka itu bisa jadi seperti ini. Aku harap Kate menikmatinya. Ini adalah coklat candi. Wah. Zack, apa ini? Itu tidak terlihat seperti coklat atau coklat panas. Baiklah, aku akan mencobanya. Hmm, sepertinya ini hanya sekumpulan coklat batangan. Itu tidak berhasil. Mari kita lihat apa yang telah disiapkan oleh nenek tercinta untukku. Hmm, dia membuat kakao buatan sendiri. Ini enak banget. Juga ada kukisnya. Sekarang saatnya mencoba keajaiban yang telah disiapkan Chef Tina. Penyajiannya tentu saja lebih menarik dari yang lainnya. Hmm, sepertinya ada sesuatu di dalam sana. Sekarang aku harus menaruhkannya di dalam coklat panas. Wow. Itu sangat luar biasa. Oh, dan di dalam sana ada marshmallow juga. Aku akan mencobanya. Wah, ini adalah rasa yang luar biasa. Pemenang babak ini sudah jelas. Tina, kamu pemenangnya. Oh, tentu saja. Bagaimanapun aku satu-satunya profesional di sini. Sekarang aku ingin kue. Besar dan enak. Oh, aku sangat pandai membuat kue. Oh, itu mudah. Aku pasti bisa menangani itu. Untung saja nenek tahu selera cucuku. Aku bisa memasak kue yang paling disukai Kate. Dan aku akan membuatnya dalam bentuk hati. Jadi itu juga sangat lucu. Lihatlah, bentuknya sudah terlihat. Nah, seperti itu. Terlihat sangat cantik. Kuenya harus diolesi krim dengan baik agar saling menempel. Semakin sedikit krim, semakin tidak enak kuenya. Oleh karena itu, setiap milimeter kue harus diolesi krim agar pelanggan pasti menyukainya. Sekarang aku akan mengambilnya untuk dihaluskan. Nah, sudah siap. Oh, ini sangat enak. Sekarang aku akan membuat dekorasi yang indah. Dari buah segar. Dari mereka harus dipotong dari beberapa. Lalu gabungkan buah beri dengan kue. Buah beri akan memberikan kecanggihan kue. Dan tentu saja rasa yang menyenangkan. Bagaimana kamu menyukai kreasiku? Hmm, itu aneh. Sekarang aku akan menunjukkan padamu bagaimana kamu bisa memasuk kue yang lezat, tapi pada saat yang sama. Bentuknya juga cantik. Pertama, kue harus dibagi jadi dua bagian. Setelah itu, setiap kue harus dipotong. Nah, sudah siap. Setelah itu, kamu harus mengulang setelah nenek. Ya, ya, itu tidak banyak. Setiap bagian kue dilapisi dengan krim saat membaliknya. Jadi, kita dapat dasar untuk pelangi masa depan. Keren. Lalu kita bisa mengecatnya dengan warna yang tepat. Aku yakin Kate belum pernah mencoba kue pelangi sebelumnya. Ya, itu adalah sangat indah. Sekarang dengan bantuan spatula, kita bisa meratakannya. Nah, bagus. Sekarang, bisa kita tambahkan detail-detailnya. Coklat dengan bentuk lucu ini akan melengkapi penampilan pelanginya. Dan juga kita tambahkan awan dari krim kocok. Nah, karyaku sudah siap. Kenapa repot-repot? Ini kan kue. Kamu bisa memakannya. Cukup dengan menempuk banyak krim. Oh, tidak. Sepertinya nenek dan tinnya punya kue yang sangat enak di sana. Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Untuk melakukan ini, aku harus melelehkan coklat pink. Semoga aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Yes. Oh, ini terlihat sangat lezat. Sekarang, juga aku akan menuangkan coklat ini ke atas kue. Tapi aku harus melakukan ini dengan cara khusus. Iya, dan sekarang jangan lupa taburan berwarna. Nah, lihatlah. Coklatnya akan jatuh di atas kue lebih indah. Kalian akan melihatnya sekarang. Dadam. Nah, keren kan? Ya, itu terlihat bagus. Aku menyukainya. Ya, semua orang melakukan yang terbaik kali ini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dengan kue Tina. Eh, rasanya boleh juga. Nenek, aku harap penyamu lebih enak. Ini enak, tapi ada yang kurang di sini. Zack, mungkin kamu yang membuat kue yang sempurna? Kelihatannya tentu saja itu biasa saja. Tapi penampilan bisa menipu. Oh, itu dia. Aromanya enak. Hmm, sangat lezat. Aku sudah lama tidak makan kue yang begitu lezat. Zack, selamat. Kali ini kemenangan jadi milikmu. Oh, akhirnya. Aku sudah berpikir aku tidak akan menang. Kira-kira hidangan apa yang dipikirkan Ben untuk ujian pertama? Wah, semangka. Tapi pengguna cara memasak semangka dengan cara yang menarik. Nah, Emma, apa idemu? Tentunya kamu bisa memikirkan sesuatu yang kamu butuhkan. Hei, hati-hati. Ya, sepertinya Emma sekarang punya lebih sedikit pilihan untuk memasak semangka. Tapi kamu bisa memikirkan yang lain, kan? Sepertinya aku punya ide yang keren. Nah, itu adalah alat yang keren. Tapi aku tidak mengerti apa yang akan kamu lakukan. Oh, itu tidak berhasil. Hmm, dan itu juga. Oh, ini juga tidak berhasil. Dan ada ember di sana. Aku takut bertanya untuk apa itu semua. Oh, dan semangka itu sekarang sudah banyak debu. Sudah pasti itu tidak layak untuk dimakan. Emma, kamu akan membuangnya ke sana, kan? Oh, tidak. Emma ingin menghidangkan itu untuk Ben. Itu mengerikan. Dan Nenek sudah kecewa di sana. Saatnya menunjukkan pada Emma betapa indahnya semangka itu. Nah, itu keren. Saatnya membuka semangka dan melihat. Wah, itu sempurna. Kerja bagus, Nenek. Sekarang kita ambil pisau khusus untuk memotongnya dengan indah. Wah, keren. Sekarang letakkan potongan-potongan ini di atas biring. Seperti ini. Hmm, sepertinya ada satu potong ekstra. Nah, itu akhirnya bisa dimakan. Nah, sekarang geliran koki kita, Betty. Perhatikan baik-baik. Karena Master Sejati sedang bekerja. Wah, bentuk yang tidak biasa. Ini adalah karya seni yang nyata. Sekarang Betty memotong sedikit lagi. Seperti itu, dan... Masih ada yang kurang sedikit. Betty bekerja sangat keras untuk karya ini. Dan itu dia. Semangka itu adalah kesempurnaan. Bravo, Betty. Itu kerja yang bagus. Ketiga hidangan sudah siap. Artinya saatnya menentukan untuk pilihannya. Wow, semuanya terlihat keren. Mari kita mulai dengan yang paling menarik di sini. Hmm, ini sangat lezat. Semangka tanpa kulit itu memang luar biasa. Aku suka banget. Jadi, apa ini? Eh, apa ini lelucon? Ada kotoran di kulit semangkanya. Uh, itu mengerikan. Wah, tapi ini sangat menarik. Baiklah, mari kita coba. Aku penasaran apakah Ben akan menyukainya. Sepertinya satu potong saja tidak cukup baginya. Itu pertanyaan baik. Sepertinya pilihannya adalah di antara hidangan nenek dan Betty. Yah, koki kita menang kali ini. Selamat untuk Betty. Kemenangan yang layak dan yang paling penting memang pantas. Apa yang bisa aku katakan? Master. Dan tantangan baru. Dan itu adalah Kinder Surprise. Wah, bagaimana itu bisa disiapkan? Ya, tapi itu patut dicoba. Hah, apa yang lebih mudah? Aku pasti bisa mengatasinya. Aku kan hebat. Aku hanya butuh beberapa bahan dan selesai. Bagaimana cara memasaknya? Tentu saja kamu bisa mencoba seperti ini atau mungkin seperti itu. Oh, tidak. Oh, sepertinya telur nenek bocor dari cangkangnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Ah, tentu saja. Ini adalah sebuah ide. Tuang sisa telurnya dan tinggalkan cangkangnya. Kita akan membutuhkannya. Sekarang sedikit agar-agar, tambahkan air, masukkan sepotong kiwi, dan aduk. Sekarang kita harus melakukan hal yang sama, tapi dengan warna berbeda. Wah, ada banyak bunga yang berbeda dan indah. Sekarang kita menarik cairan yang dihasilkan ke dalam semprit seperti ini. Bagus. Dan sekarang cangkang yang sama akan berguna. Kami mengisinya dengan cairan dengan warna berbeda secara bergantian. Bagus. Tapi Betty sepertinya tidak terkesan. Sekarang akan aku tunjukkan kiner suplas yang sesungguhnya. Pertama, kita lelahkan coklat putih seperti ini. Ini adalah krim coklat yang sempurna. Kita tuangkan ke dalam tiga wadah berbeda. Lalu kita tambahkan beberapa warna, dan luar biasa. Kita campur. Satu, dua, dan tiga. Sekarang kita butuh bentuk khusus di video telur. Kita tuangkan krim ajaib kami di sana. Kita goyang sedikit. Sekarang tinggal mendinginkannya. Nah, kita buka. Nah, itulah yang aku butuhkan. Itu keren. Sekarang kita tambahkan krim kocok dan isian ke dalam cekangnya. Tutup, dan boilah. Telur kejutan terbaik di dunia sudah siap. Oh, aku juga. Saatnya mengupas kulitnya dan melihat hasilnya. Ya, aku pikir Ben akan lebih suka makanan penutupku. Lihat saja keindahan ini. Cantik banget. Eh, Emma, apa yang kamu lakukan? Sepertinya tidak apa-apa. Hmm, Emma, kamu harus cari tahu apa yang akan kamu tunjukkan pada Ben. Waktu tersisa hanya sedikit. Dan sepertinya itu kejutan yang sama yang akan ada di telurnya. Hmm, apa itu balon? Apa ada yang mengerti apa yang dia lakukan? Apa? Nutella? Kenapa Emma menutupinya dengan Nutella? Ada banyak pertanyaan di sini. Hanya satu hal yang pasti. Dengan Nutella, bahkan balon pun terlihat lezat. Tapi aku penasaran apa artinya semua itu. Sekarang sentuhan terakhir adalah topping yang manis. Tapi masih belum bisa dimakan, kan? Nah, waktunya habis. Saatnya Ben menentukan pilihannya. Satu, dua, tiga. Aku akan mulai dengan yang ini. Wah, ada banyak bunga. Oh, jelly apa ini? Aku tidak terlalu suka jelly. Tapi secara keseluruhan itu tidak buruk. Jadi apa yang kita punya di sini? Wah, ada banyak krim kocok di sini. Aku suka banget. Dan coklatnya lumer di mulut. Oh, ini keren banget. Makanan penutup yang sangat besar. Nah, Emma, apa itu cuma lelucon? Ya setidaknya kejitannya ternyata bagus. Tapi sepertinya itu tidak akan cukup untuk menang. Jadi siapa pemenang kita di babak kali ini, Ben? Tentu saja itu masakan Betty. Kemenangan percaya diri lainnya. Bravo!